Pemerintah Desa Setia Mulia, Kecamatan Tarumah Jaya, Kabupaten Bekasi, dalam rangka memutus Menter Rantai Penyebaran Wabah Virus Corona COVID-19, memberikan vaksinasi gratis kepada warga Setia Mulia dengan kuota 150 orang Di tahap pertama pelaksanaan vaksinasi diadakan di halaman Sekolah Dasar Negeri Setia Mulia 01 Dengan pengawalan TNI dan Polri tetap jaga jarak dan memakai masker Jumat 16 Juli 2021 Hari ini untuk Setia Mulia ada berapa kuota yang disediakan? 150 kuota, Setia Mulia ini kita bagi perpatus Harapan dari kami, Setia Mulia, minta kepada semua warga antusias dalam pengaksanaan vaksin ini Jangan merasa ada ketakutan, tapi ini dulu bukti dari pemerintah untuk masyarakat Tujuannya untuk penjagaan dalam pengaksanaan vaksin ini Pertama, Pak Pertama kali? Ya Nah, setelah dipaksin harapan? Harapannya ya untuk menjaga kesehatan, sudah jauh dari virus corona yang ada sekarang Sementara Sekdes Setia Mulia Nur Sandriki menjelaskan, vaksinasi pertama untuk umum warga Setia Mulia berhasil diberikan kepada 150 warga yang berdomisili di Desa Setia Mulia Kegiatan vaksinasi bagi 150 warga dengan tetap mematuhi prokes, serta melibatkan tenaga kesehatan dari puskesmas Setia Mulia dengan didukung TNI dan Polri, serta seluruh unsur tim Satgas COVID-19 tingkat desa serta pengurus RT, RW, dan Kadus Alhamdulillah pelaksanaan vaksin pertama di Desa Setia Mulia berjalan lancar, untuk vaksinasi kedua akan dilaksanakan bulan depan, dan kegiatan vaksinasi tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan agar selalu menjaga dan menjalankan prokes 5M Tidak itu selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas jelasnya Sekdes Setia Mulia Nur Sandriki Dari Setia Mulia Kecamatan Tarumajaya Cecep Redaksi Bekasi mengabarkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya